Makna dibalik emoji monyet menutup mata. Emoji seringkali digunakan dalam berkomunikasi melalui aplikasi pesan yang sedang tren saat ini. Banyak yang menggunakan emoji supaya pesan yang dikirim lebih menarik atau lebih mewakili pesan yang ingin disampaikan. Salah satu emoji yang banyak digunakan adalah emoji monyet menutup mata. Apakah teman-teman sering menggunakannya? Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Orang sering menggunakan emoji monyet menutup mata untuk mengekspresikan rasa malu atau bisa juga rasa takut. Dalam sebuah percakapan, terkadang emoji monyet menutup mata juga bisa digunakan apabila seseorang merasa tidak percaya diri dengan apa yang ingin dia bicarakan. Menggunakan emoji ini sebagai ekspresi malu sebenarnya tidak masalah. Namun, banyak orang yang belum tahu fakta dibalik emoji monyet menutup mata ini. Dilansir melalui kompas.com, emoji monyet menutup mata adalah salah satu perwujudan dari Three Wise Monkeys. Three Wise Monkeys adalah peribahasa kuno Jepang yang dilambangkan dengan tiga ekor monyet yang berekspresi dengan menutup mata, kuping, dan mulut. Tiga emoji monyet itu melambangkan See Snow Evil, Hear Snow Evil, dan Speak Snow Evil. Dalam istilah bahasa Jepang, Mizaru, emoji monyet yang sedang menutup mata diculuki dengan sebutan See No Evil Monkey, artinya tidak ingin melihat kejahatan. Emoji monyet menutup mata sering digunakan untuk menunjukkan ekspresi malu, takut, atau tidak percaya diri dengan apa yang akan dibicarakan. Misalnya, contoh kalimat berikut ini. Maaf ya, besok aku tak jadi presentasi di depan kelas, karena takut gugup dilihat banyak orang. Kemudian, emoji ini bisa juga mengekspresikan perasaan seseorang jika ingin mengirim gambar kepada teman melalui kolom cat. Salah satu ilustrasinya seperti ini. Misalnya, Tina salah satu pengguna WhatsApp ingin mengirim foto tulisan tangannya kepada Tika. Lalu, Tina langsung membuka kolom cat WhatsAppnya, kemudian mengirim foto tersebut, serta keterangan yang berbunyi, tulisanku agak sedikit berantakan, mohon dimaklumi ya. Artinya, emoji monyet ini menandakan bahwa Tina merasa tidak percaya diri dengan foto yang menampilkan hasil tulisannya itu. Oh iya, emoji pertama kali diciptakan oleh sebuah perusahaan Jepang. Pada awal pembuatannya, setidaknya ada 176 karakter yang diciptakan. Kata emoji sendiri diambil dari bahasa Jepang, E artinya gambar dan moji artinya karakter. Nah, sekarang seberapa seringkah teman-teman menggunakan emoji dalam berkomunikasi dalam dunia maya? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton!